Dikatakan kamu memang sudah bersih, kalau ada firman itu membersihkan, pikiran kita perlu dibersihkan dari dunia, cara berpikir dunia perlu dibersihkan, saudara orang Israel sudah keluar dari Mesir, tapi cara berpikir Mesir masih ada dalam pikiran orang Israel, makanya di padang gurun mereka bilang apa? Andai katalah kita kembali ke Mesir, saya merindukan bawang prek, saya merindukan semangka, saya merindukan bawang merah, mereka sudah jauh dari Mesir, sudah sekian tahun keluar dari Mesir, tapi cara berpikir Mesir masih lengket di dalam pikiran orang Israel. Anak Tuhan juga ada yang seperti itu, sudah bertobat, terima Yesus, dipaktis, tetapi cara berpikir manusia lama, cara berpikir dunia masih lengket dalam pikiran, maka kita perlu dibersihkan oleh firman, maka anak Tuhan harus banyak mendengar firman, apalagi kita merasa pikiran kita paling banyak karatnya dengan dunia ini. Saya pikir, tidak ada di antara kita yang lahirnya sampai dengan bertobat Tuhan, bertobat dengan Tuhan Yesus, tidak pernah berbuat dosa. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, gajimu boleh 100 juta satu hari, tapi kalau tidak ada Yesus dalam dirimu, kamu manusia berdosa.